disini tempat yang sudah rusak diakibatnya karena terlalu banyak oli mesin yang masuk dalam area CVT ya yang pertama adalah shield tadi ya kemudian kedua ini adalah yang paling berkital ini selisip nih bisa diizun jumpa lagi di channel juradi ini kali ini akan saya bahas permasalahan motornya uji yang mana pada saat tanjakan atau jalan berlubang selalu berbunyi slip pertama kita cek ya di seal crankshaft ini bocor akibatnya oli mesin pada masuk ke dalam area ini kemudian makin bakal licin kita kita bersihkan ya ini pat yang rusak juga kita ganti dengan mesin yang baru-barat ya di sini tempat yang sudah rusak diakibatnya karena terlalu banyak oli mesin yang masuk dalam area CVT ya yang pertama adalah shield tadi ya kemudian kedua ini adalah yang paling yang vegetal ini selisip nih bisa diizun ini kondisinya keparah seharusnya lubang ini enggak bencok begini ya tadi adaptin yang bekerja kerjanya bantu bundur karena kondisinya berbentuk seperti dari huruf T pada saat di akrat gas di negeri di sini kita putaran handbel berputar setiap saja biar seorang slip oke terus kemudian kedua adalah jadinya set bagian depan yang baru ini perkiraan habisnya kurang lebih 400 ribu meskuh nah ini kita bisa bandingkan tadi sleding set yang baru nah ini yang baru begini nih bongkang begini enggak berbentuk kurukte ya Hai Oke kita coba pasang kita coba jalan nanti ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini Kondisi nah diganti fun vel sleding set sama sil sil segala macam tadi Baiklah kita jumpa jalan Ok Ini sudah agak Slip lagi Tidak bunyi lagi Hati pun tenang Oke mas bro Demikian Selamat mencoba